Informasi lainnya, setelah petugas Sudin Endamkar, Jakarta Timur mengevakuasi sopir truk yang terjepit setelah menabrak pohon di kawasan celangkap Jakarta Timur pada siang tadi. Petugas Sudin Endamkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha mengevakuasi korban yang terjepit di antara kemudi dan pohon. Kondisi kaki korban yang terluka membuat petugas harus hati-hati. Truk yang menabrak pohon akhirnya ditarik menggunakan kendaraan Endamkar. Korban yang mengalami luka dan patah kaki langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Masuk bang, masuk bang. Jadi untuk korban, korban sudah bisa kita rilis dari badan mobil. Jadi kita evakuasi... Bisa dijelaskan untuk kronologis evakuasi sopir truk yang terjepit pada saat kecelakaan ini Pak. Baik, kita informasikan, kita menerima laporan dari masyarakat berkaitan kecelakaan loritas Jadi sebuah truk yang terjepit di tangan kemudi. Jadi kronologinya pas posisi jalanan turunan dan berbelok itu gak dapat akhirnya membentur ke pohon. Jadi si pengemudian terjepit kaki sebelah kirinya.